Action Yo, halo komdevel Kenali nama gue Ikram Dari Pengembangan Masyarakat Islam Semester 4 Sebenernya awalnya tuh gue pengen masuknya pendidikan ya Karena emang gue belum tau PMI gitu loh Mungkin ya dari marketingnya belum sampe ya ke gue waktu itu Tapi setelah waktu itu kayak ada kampus ekspo di sekolah Gue langsung kayak wah interes banget nih Lebih lagi gue kan orang yang emang suka banget ngobrol Suka banget dengerin cerita orang dan juga berbagi cerita orang Setelah gue tau pengembangan PMI Orang-orang kan pasti kenalnya itu Palang Merah Indonesia ya Gue juga awalnya tuh taunya itu PMI Palang Merah Indonesia Tapi setelah gue tabayun, gue kulik lebih jauh Ternyata PMI ini adalah pengembangan masyarakat Islam Nah disitu gue langsung kayak interes banget nih Langsung kayak tertarik Wah apa nih pengembangan masyarakat Islam Karena kan kenapa gue pengen ambil pendidikan Karena kan pasti di pendidikan itu banyak banget interaksi Sama siswa nanti ya kan Nah di pengembangan masyarakat sendiri kan tentunya kita harus Punya interaksi juga dengan masyarakat gitu Akhirnya gue waktu itu masuk PMI lewat jalur WMPTKIN ya sebenernya waktu itu gue lumayan bingung juga sih Lumayan bimbang karena di WMPTKIN gue dapet PMI Dan di SPMB waktu itu gue ikut SPMB ya Karena emang pengumuman WMPTKIN belum keluar Jadi gue main aman aja lah Nah di SPMB gue keterima di pendidikan Bahasa Indonesia Tapi disini yang lucu waktu itu emang masih kayak anak SMA bucin ya Anak SMA yang ya belum dewasa banget lah Jadinya walaupun gue pengen di Bahasa Indonesia Tapi ada cewek nih waktu itu gue bucinan SMA gue 3 tahun cuy Bucinan SMA gue nih di Bahasa Indonesia juga Keterima di UIN Jakarta nih Bahasa Indonesia Terus ya udah lah gue korbanin gitu lah Dan kalau ditanya gue nyesel gak? Enggak dong Karena menurut gue setelah 4 semester ini banyak banget yang udah gue lakuin sih Di pengembangan masyarakat Islam ini sendiri Terus juga kenapa kalau ditanya UIN Jakarta ya Ya memang takdirnya disini mungkin ya 20 tahun hidup gue di depan UIN Dan akhirnya dapet juga ini Dapetnya UIN ya kan Memang mungkin harus lebih deket lagi sama keluarga Terus juga sebagai pengembangan masyarakat kan tentunya Kalau misalnya gue dapet nih pengembangan masyarakat di UIN yang lain gitu Gue ngembangin maksudnya gue berkontribusi Gue mengabdi buat masyarakat di jauh nih daerah-daerah lain Tapi masyarakat di daerah gue sendiri Gue gak berpartisipasi kan itu kayak Kayak sebuah ironi juga gitu kan Kayak tentang juga gitu Terus juga Yang gue bersyukur gue masuk PMI itu Ternyata memang PMI ini sebagai wadah gitu loh Kalau misalnya untuk terjuin ke masyarakat Kita gak usah nungguin kayak Baksos Kita gak usah nungguin Baksos Di setiap matulnya ini adalah Memang berhubungan langsung dengan masyarakat Tapi ini kembali lagi nih ke teman-teman mahasiswanya nih Mungkin ada mabah-mabah yang baru nonton Jadi di PMI ini udah nyediain kayak Pedianya gitu Misalnya ada matul SPI Sejarah Peradaban Islam Mungkin kalau kita belajar dari Sekolah-sekolah sebelumnya nih Sebelum di kampus Kita kan pasti belajar dari Sejarah Nabi Para sahabat Dan lain-lain Tapi kalau misalnya nanti MT udah turun ke PMI sendiri Itu bakal disuruh Ya coba cari sejarah Islam di kampung anda Di daerah tempat anda tinggal Nah disini kan pasti Kalau misalnya orang-orang yang emang pengen Emang udah jelas-jelas suka sama Pengembangan masyarakat itu sendiri Emang suka terjuin ke masyarakat Dia pasti bakal cari-cari sendiri Kayak masjid tertua yang ada disana siapa Tokoh-tokoh agamanya siapa Terus juga Pernah ada hal-hal Keagamaan apa aja yang ada disana Pasti mereka akan tergerak sendiri Untuk melakukan hal-hal yang demikian Tapi tidak menutup kemungkinan juga Ada hal-hal Ada orang-orang nih Yang emang cuman kayak liat di internet Atau memang cari-carinya dari buku Ya gue gak nyalahin Ini tergantung Sudut pandang mereka masing-masing Gitu sih Kenapa gue masuk PMI Sebenernya gue main teater itu emang karena gue nyari seneng sih Nyari fun Ini dimulai dari kebosanan gue nih Pernah gak sih lu semua nih ngerasa Anjir gue bosen banget jadi gue Lu bosen banget jadi lu Lu pengen keluar Pengen nge-explore Nge-explore yang emang lu pengen Emang lu gak bisa gitu Pengen nge-explore hal-hal baru Nah gue pengen banget waktu itu memang Kayak Aduh Image gue mungkin Orang yang Orang yang Waktu itu di SMA gue jurusannya agama Jadi kalaupun gue nongkrong nih Weh Pak Ustadz Pak Ustadz Gitu kan pasti suka kayak gitu kan Kalau misalnya anak IPA Wah anak kita nih dateng nih Nah sedangkan Kalau di teater itu Gue emang terpaksa harus Di Harus keluar gitu dari image gue yang Yang Emang gue gitu Kayak misalnya Gue pernah jadi Hati-hati lanjut usia Bahkan Yang bijaksana banget Bahkan dari tokoh yang Memang terpandang Sampai tokoh yang Menjijikan itu gue pernah Dalam artian Seperti jadi Orang yang Sangian gitu Orang yang nafsu Ini bahasanya emang Gimana gitu Cuman kan Kalau misalnya kita kulit Kita lihat lagi Oh tenang aja Dia cuma peran gitu Kan kalau di dunia nyata nih Misalnya gue Menunjukin sifat-sifat Seksual gue Kayak Dih apaan banget sih Tapi kalau di panggung kan Kayak Ya Kalau lu sukses maininnya Itu bakal jadi nilai plus Buat Pementasan lu Gitu loh Terus juga Sebenernya gue bukan Orang teater yang Gede-gede banget ya Gue cuman ya emang Itu Gue suka Gue suka main teater Karena emang Di teater gue bisa jadi Apapun yang gue Gak bisa jadi Di dunia nyata Terus juga Kalau misalnya kita ngomongin teater Gue lebih Ini sih Ini Ngomongin teater itu Belajar hidup Kenapa gue bilang Belajar hidup Karena Kalau di teater itu Lu harus Tau tempat lu Dimana lu harus ketawa Kapan lu harus menangis Dan juga Gimana caranya Lu harus ketawa Padahal Dalam hati lu lagi nangis Ais Iiii Pelang-pelang Pelang-pelang Pelang tau Kriteria khusus buat orang-orang yang mau turun ke teater Menurut gue Semua bisa main teater sih Gak ada kriteria yang bener-bener khusus Tapi kalau pandangan gue pribadi Kalau misalnya Temen-temen nih mau turun ke dunia teater Temen-temen emang harus yakinin dulu Temen-temen emang pengen nge-explore Hal yang baru buat temen-temen Karena kadang Kalau gue pribadi Lumayan Kesel nih ya Sama orang-orang yang Mayas masuk ke dunia teater Tapi Dia disuruh main peran Belum dicoba Belum baca dialog Belum baca maskah Udah ngomong gak bisa Eh Aduh gue gak bisa Misalnya sutradara bilang Ini nanti tokoh lu Ini ya Marah-marah ya Marah-marahnya kayak gini-gini Aduh gue gak bisa bang Gue orangnya lemah lembut Ya kan berarti Gue gak berani Nge-explore dia Kalau lagi marah-marah Kayak gimana gitu loh Ngomongin Kriterias ini sih Yang penting Lu Berusaha agar Lu menampilkan yang terbaik Apapun itu Apapun itu Siapapun lu Dan dimanapun itu Di teater Di teater sih tahun ini Gue pengen banget sih Karena emang gue bukan Orang yang gede Dalam teater Masih berproses Gue juga Gue pengen tahun ini sih Insya Allah ya Taman Ismail Marjuki Karena memang gue seumur-umur Nonton pemetasan gitu Kayak baru nonton Entah itu di Youtube Entah itu di PKP nya langsung Tapi gue pengen Gue jadi pemain gitu Disitu Gue pengen banget Dan Alhamdulillah Sekarang jalannya gue lagi Lagi Ikut berproses ya Lagi ikut berjuang Sama Teman-teman teater jerit Di Rawamangun Itu mulai dari Festival teater Jakarta Timur Jadi kalau misalnya Nanti di festival teater Jakarta Timur Lolos Kita masuk Lolos dalam artian Ya dari situ Kita jadi pemenang disitu Kita bakal masuk ke Festival teater yang bener-bener Diadu dari yang terbaik nih Di Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Barat Dan lain-lain Bakal diadu dalam Festival teater Jakarta Gitu teman-teman Tapi sih sebenarnya Tengah 2-3 Juli ini Harusnya ada kurasi Tapi karena PPKM ya Jadi mungkin Diundur Dan juga semoga Keadaan cepat membaik Agar semua ipian kita Agar semua goals Kita cepat tercapai Amin Itu sih goals gue ya Untuk deket-deket ini Buat Mabah-Mabah PMI ya Buat Mabah-Mabah PMI Gue pesen banget Sama elu nih Nanti kalau misalnya Lu emang milih PMI kan Itu Semua tergantung di elu PMI itu cuman sebagai wadah Cuman sebagai Medianya untuk Lu berkreasi ya kan Tapi Bagaimana lu menentukan chatnya Bagaimana lu menentukan Canvasnya Itu tergantung lu sendiri Seperti yang tadi Udah gue bilang Misalnya Di matkonya ini Memang 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 Kalian bisa keluar ke masyarakat Tapi kalian juga bisa Cari itu dari buku Atau dari internet Nah Kalau misalnya Nanti kalian memilih yang Terujuin ke masyarakat Langsung Gue cuman Minta satu Dalam berbuat baik Bukan cuma Materi Atau seberapa banyak Kebaikan yang lu berikan Tapi Bagaimana caranya Setelah lu berbuat baik Lu gak merasa Paling baik Daripada yang lain Gitu sih Oke Saya Mawad Tadid Zulikram Dan saya bangga Menjadi bagian dari Keluarga Besar Pengembangan Masyarakat Islam Winsarifidiyatullah Jakarta Winsarifidiyatullah